Ayah kandung perempuan pemilik 4 kerangka bayi ditangkap polisi. 4 kerangka bayi tersebut diduga hasil dari hubungan yang dilakukan antara E dengan ayah kandungnya. Aparat kepolisian dari Polresta Banyumas menangkap ayah kandung E, perempuan yang mengaku sebagai pemilik 4 kerangka bayi yang terkubur di sebuah kebun berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ayah kandung E ditangkap pada Sabtu lalu setelah sempat menghilang sejak kasus penemuan kerangka bayi ini terungkap ke muka publik. Kapelresta Banyumas Kombes Edi Surantasi Tepu menyampaikan 4 kerangka bayi tersebut diduga merupakan hasil hubungan sedarah atau inses yang dilakukan antara E dengan ayah kandungnya. Terkait kebenaran hal ini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu perempuan berinisial E sendiri ditangkap polisi pada Kamis malam. Kepada polisi, pelaku mengakui sebagai pemilik dari kerangka yang ditemukan oleh warga saat menggali tanah di sebuah lahan kosong. Sejak ditemukan sepekan lalu, polisi telah berhasil menemukan total terdapat 4 kerangka di beberapa titik dan diduga masih ada kerangka lainnya yang hingga kini masih terus dilakukan pencarian oleh polisi. Menurut keterangan kasatreskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi, keterangan yang diberikan oleh E masih terus berubah. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah meminta keterangan 5 orang saksi yang mengetahui kasus 4 kerangka bayi tersebut. Selamat menikmati!